Minggu-minggu gini enakin sih pada jalan-jalan ya Cuman kita mah mau trek aja Nah ini dia, halo kawan-kawan Kadit Kans Jumpa lagi di Kadit Kans Channel Dan sekarang kita bakal ngebahas tentang Apa, ayo tentang apa Tentang segitiga fotografi Atau biasa disebut juga segitiga exposure Dari penggabungan shutter speed, diafragma, dan ISO Nah yang pertama kita akan ngebahas tentang shutter speed Oke, shutter speed itu apa sih Shutter speed itu kecepatan si kamera mengambil gambar Mengambil foto, mengambil momen ya kan Jadi satuan shutter speed itu dari 1 sampai Ada yang paling gede itu 1 per 8 ribu ya Kamera yang paling gede itu ada 1 per 8 ribu Dan satuan shutter speed itu second Oke, ada dua teknik cara yang bisa kita hidup Oleh kita gunakan di shutter speed Yang pertama, speed lambat Nah, speed lambat itu apa sih? Speed lambat itu, gimana caranya si kamera mengambil gambar dengan cara speed yang lambat Dan hasil gambarnya bakal jadi seperti contoh yang ini Nah, itu contoh shutter speed lambat Shutter speed lambat itu kisaran dari Ada yang sampai paling lambat itu 30 second 30 detik itu lama banget kan Dan ada 1 second, bahkan 1 per 5 second sampai 1 per 20 second itu masih dikategorikan speed lambat Nah, speed lambat itu kita gunakan dalam kondisi yang gelap Kita bisa menggunakan shutter speed lambat Oke, dan shutter speed lambat itu membantu untuk mengambil cahaya semakin banyak Itu gunanya shutter speed Dan shutter speed yang kedua itu adalah shutter speed cepat Shutter speed cepat itu apa sih? Shutter speed cepat itu si kamera mengambil gambar dengan cara kecepatan tinggi Kecepatan paling tinggi di kamera itu ada sekitar 1 per 8000 second Itu lama, eh lama, itu cepat banget men 1 per 8000 tuh, asli Itu gunanya buat ngambil momen-momen yang selalu bergerak Dan contoh gambarnya ada seperti ini Nah, tapi ingat Misalnya kita pakai shutter speed cepat Otomatis gambar lo akan berubah menjadi gelap Karena apa? Karena si kamera mengambil cahaya itu sangat cepat Dibandingkan dengan shutter speed lambat Si kamera bakal mengambil cahaya dengan cara yang lambat Seperti kita, anggap saja ini shutter speed Oke, misalnya ini cahaya Kita pakai shutter speed lambat Set Banyak kan cahaya yang masuk? Coba kita masuk Kita pakai shutter speed cepat Set, set Nah, hasil gambar bakal jadi lebih gelap Dibanding dengan shutter speed lambat Tapi keuntungannya shutter speed cepat Lo bisa ngambil momen dengan cepat Misalnya Orang jalan, orang lari atau motor mobil yang sedang bergerak Oke, itulah shutter speed Oke, lanjut yang kedua Yang kedua itu apa? Kedua itu aperture Atau diafragma Biasa kita sebut juga orang-orang ngomong tuh bukaan Bukaan itu satuannya adalah F F kecil ya Nah, apa sih diafragma itu? Apa sih? Bukan itu? Apa sih aperture itu? Jadi Diafragma itu adalah Bukan si jendela kamera itu Jadi Ibaratnya itu aperture itu ya jendela Di rumah lo pasti di kamar lo itu ada jendela kan? Nah, jendela itu ada hoarding ya Misalnya Cahaya dari luar Cahaya matahari Itu masuk ke ruangan lo Ke ruangan kamar lo yang ada jendelanya Dan disitu ada hoarding ya Nah, hoardingnya itu Terbuka lebar Semakin lebar Lo ngebuka hoarding lo Maka semakin banyak cahaya yang masuk Dan sebaliknya Semakin kecil hoarding yang lo tutup Semakin dikit cahaya yang masuk Oke Lo mau bikin bokeh Lo pake F yang kecil Kayak lensa fix itu Pake F nya 1,8 Dan hasil gambar cahaya yang masuk itu banyak Dan bokeh di belakangnya cakep bener Makanya Kalau lo mau foto Dan hasilnya belakangnya itu blur Lo pake diafragma Yang bukaannya kecil Bukaan angkanya ya kecil Dan sebaliknya Misalnya lo mau foto landscape Lo mesti pake aperture yang angkanya angka besar Bukaannya bukan kecil Angka besar tuh Yang paling besar bisa sampai 22 Dan itu Bakal nyebabin gambar lo Semua jadi all focus Gak cuman setitik fokus aja Karena Semakin tinggi Angka diafragma lo Semakin luas Fokusnya Semakin jelas fokusnya Jadi Semua Semua Objek disini tuh Fokus Itu yang namanya Aperture Dan ada beberapa contoh Aperture Ini dia Contohnya Nah yang ketiga itu Ini yang terakhir Ini hal yang paling Menurut gua ISO itu penting banget Untuk suatu hasil gambar yang bagus Jadi Yang kita bakal Ya apa ya Kita bakal bahas ya itu ISO ya Gitu-gitu ISO Tenggih ISO itu apa sih Oke ISO itu Misalnya ISO itu Kelipatannya tuh ratusan men Bahkan ada Puluhan ribu Ada ribuan lah pokoknya ISO itu dimulai dari Angka 100 Sampai 12 Sampai 6.400 Ada Dan seterusnya Sampai 12.000 Sekian lah pokoknya Nah ISO itu Kita gunakan Misalnya Oke Kita gunakan misalnya Kondisi cahaya emang Gelap ya Dan lu Dan lu membutuhkan Suatu Tingkat keterangan yang Lebih gitu Lu pake ISO yang tinggi Tetapi 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 Semakin tinggi ISO lu Gambar itu Bakal Menjadi Noise Noise itu apa sih Nah Noise itu Ada bintik-bintik Di kamera Cuy Lu suka liat gak sih Gambar Yang ISO nya Over Itu Gambar Gambar foto lu Hasilnya tuh Bakal jadi noise Atau Biasa disebut juga Dengan Coral sih Batu Coral Batu Bentuknya Batu Batu Gitu lah Kecil Nah Tapi Gua anjurin sih Settingan pertama itu Mendingan sih Pake Setting ISO dulu Nah Kalo kondisi kayak gini Gua lebih Gua lebih suka Pake ISO Yang sangat rendah Berapa ISO 100 ISO 100 itu Hasil gambar lu Bakal jernih Tanpa noise Dan Usahain ISO maksimal itu Sampai 800 Udah Jangan lebih Jangan lebih dari 800 Takutnya Kalo ISO Lebih dari 800 Gambar lu Bakal menjadi Noise Coral gitu Nah Kesimpulannya dari ISO Adalah Semakin rendah ISO Cahaya Yang ditangkep Sama kamera itu Semakin Dikit Tapi Hasilnya itu Bakal jernih Bersih Dan misalnya Semakin tinggi ISO Semakin banyak Cahaya yang masuk Tetapi Gambar lu Bakal menjadi Noise Itu dia ISO Jahat kan ISO Oke Jangan terlalu tinggi Di narrow ISO Nah Itu yang namanya Segitiga Exposure Atau biasa disebut dengan Segitiga Fotografi Meliputi dari Shutter speed Diafragma Dan ISO Nah Dari tiga penggabungan itu Lu bakal Mengerti Apa yang dimaksud Dengan fotografi Misalnya Lu Lu kalo udah paham Tiga hal itu Men Udah tiga paham Tiga hal itu Lu pasti Ya udah Di luar kepala lah Misalnya lu disini Lu mesti ngatur ISO berapa sih Shutter speed berapa sih Diafragma berapa sih Ya lu udah tau lah Makanya sering-sering Motret Oke Dan lu tau kan Di kamera itu ada Apa namanya Batisan Misalnya Over Atau Under Hasil gambar lu Dan gitu di kamera Itu udah ada Misalnya lu masih bingung Aduh Gua disini Mesti pake Settingan apa ya Aduh coba deh Gua tuh Risonya sekian Diafragma sekian Shutter speednya sekian Nah Ini over nih Nah kalo over Berarti harus ada yang dinaikin Entah Harus ada yang diturunin juga Nah itu dia Segitiga fotografi Dan Kita bakal ketemu lagi Di video selanjutnya Makasih banget Yang udah mau nonton Tentang Segitiga fotografi Atau segitiga exposure ini Intinya Lu terus Latihan Terus Latihan motret Terus berkarya Jangan males pokoknya Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Like Subscribe Comment Misalnya mau nanya Comment aja gak apa-apa Gua bakal jawab kok Pertanyaan-pertanyaan dari lu Subscribe Penting tuh cuy Buat ngebangun Channel ini Biar gua makin semangat Bikin Video-video yang lain Oke Oke Untuk semuanya Salamotrek Salam kaditkan Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax